Intro Sheda Rallon, Gubernur Papua, Lukas NMB, terekam main judi di kasino saat lagi sakit. Pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin menjelaskan tujuan Gubernur Papua bermain judi di kasino. Menurutnya, Lukas bermain judi semata-mata untuk mencari hiburan saat sedang sakit. Hal tersebut ia sampaikan di kantor perwakilan Pemprov Papua, Jakarta Selatan pada Senin 26 September 2022. Dirinya menjelaskan permainan judi yang dilakukan Lukas tidak menggunakan uang dengan jumlah besar. Aloysius menyebutkan Lukas berjudi hanya untuk refreshing. Menurutnya, sumber uang yang dipakai Lukas untuk judi berasal dari kantong pribadi. Lukas diklaim memiliki harta yang cukup untuk melakukan judi. Secara terpisah, Koordinator Maki, Boyamin Saiman mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi bahwa Lukas NMB sempat mengunjungi Singapura untuk bermain judi pada Juli 2022. Bahkan dikatakan Lukas NMB dalam keadaan sakit. Kemudian dalam keterangannya, Boyamin juga mengungkapkan tiga negara yang menjadi destinasi Lukas NMB untuk melakukan judi. Ketiga negara yang dimaksud adalah Filipina, Singapura, dan Malaysia. Sementara secara lebih rinci, tempat judi yang digunjungi Lukas adalah Hotel Crockford Sentosa, Casino Genting Highland Malaysia, dan Soleil Resorts & Casino Filipina. Dengan informasi yang didapat ini, Boyamin mengatakan tidak ada alasan Lukas NMB untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah.